Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya masih akan membahas soal UTBK tahun 2019, Saintec Matematika IPA. Oke, kali ini kita akan membahas soal yang bertemakan peluang. Langsung aja ke soalnya ya. Soalnya adalah, sebuah kantung berisi M buah bola 1 dan N buah bola 2 dengan M dikali N sama dengan 100. Jika akan diambil 2 bola secara bersamaan, maka peluang terambil bola yang berbeda adalah 1 per 3. Jumlah seluruh bola dalam kantung adalah, Oke, ini soalnya kan panjang. Nah, kalau soalnya panjang gini, biar gampang langkah pertama kita adalah memperpendek soal. Jadi yang diketahuinya apa aja ditulis lagi. Oke, kita baca lagi dari awal ya. Sebuah kantung berisi M buah bola 1 dan N buah bola 2. Oke, berarti kita punya 2 variable, M dan N. Tulis aja di sini. M sama N. Oke, kita punya M, kita punya N. Terus, lanjutin lagi. Dengan M kali N sama dengan 100. Berarti kita punya nilai M dikali N sama dengan 100. Oke, setelah itu. Jika akan diambil 2 bola secara bersamaan, maka peluang terambil bola yang berbeda adalah 1 per 3. Jadi kita ambil 2 bola secara bersamaan. Nah, peluang yang diambilnya beda adalah 1 per 3. Kita singkat aja dulu semuanya. Lanjut lagi, jumlah seluruh bola dalam kantung adalah, kalau seluruh bola kan berarti jumlah bola 1 sama bola 2. Karena memang cuma ada 2 jenis kan bolanya. Jumlah bola 1 itu M, bola 2-nya N. Berarti jumlah keduanya adalah M tambah N. Nah, itu yang ditanya. Oke. Berarti kita punya yang diketahuinya ini. Kita punya variable M, variable N, M kali N-nya 100. Sama, jika diambil 2 bola secara bersamaan, peluang yang diambilnya beda bola adalah 1 per 3. Nah, lihat nih. Ini kan yang bisa kita kembangin lagi, kita otak-atik lagi itu kan yang ini kan. Kalau yang ini kan M kalian sama dengan 100, terus M-nya kenapa? Nggak bisa kita otak-atik. Yang bisa yang ini. Nah, kita lihat nih. Ini kan 2 bola secara bersamaan. Berarti urutan nggak penting. Kalau urutan nggak penting, berarti kita pakai kombinasi. Oke. Kalau peluang itu kan berarti yang kejadian, jadi kejadian yang memenuhi dibagi kejadian total, kan? Nah, berarti kejadian memenuhinya di atas, kejadian totalnya di bawah. Yang gampang itu kan kejadian total, kan? Jadi, ada M plus N bola, nah kan totalnya M plus N, kita ambil 2. Berarti langsung dong ya, kombinasi 2 dari M plus N. Nah, itu yang totalnya. Sekarang yang memenuhi syaratnya. Syaratnya ini kan? Harus beda. Kalau beda, berarti 2 bola beda. Berarti, satunya bola 1, satunya lagi bola 2. Atau satunya bola 2, satunya bola 1. Sama aja kan? Karena ini kombinasi. Berarti, dari bola satunya kita ambil 1, dari bola 2-nya kita ambil 1. Ya kan? Bola satunya ada sebanyak M. Kita ambil 1, berarti M kombinasi 1. Dikali, yang bola 2-nya ada N. Kita ambil 1. Berarti N kombinasi 1. Nah, ini tuh berapa? 1 per 3. Ya kan? Udah diketahui nih peluangnya. 1 per 3. Nah, sekarang tinggal dikerjain. M kombinasi 1. M. Langsung. Gampang lah ya. N kombinasi 1. Langsung juga N. Per. Nah, ini baru. M plus N kombinasi 2. Berarti kalau gitu, M plus N faktorial per M plus N min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Panjang ya? Emang panjang. Oke, sama dengan 1 per 3. Kita lanjutin lagi ke sini. Kita lanjutin di sebelahnya. Ini M kali N. Kan kita tahu nih di atas nih. M kali Nnya 100. Langsung aja kita ganti. 100 per. Ini ada M plus N faktorial. Ini M plus N min 2 faktorial. Berarti bisa kita coret. Tinggal M plus N dikali M plus N min 1. Aduh, panjang ya. Nggak apa-apa. Berarti ini tinggal M plus N dikali M plus N min 1. Ini 2-nya kan per tapi pernya di bawah. Berarti bisa kita pindahin lagi ke atas. Berarti ini jadi 2-nya pindah ke atas. 2 faktorialnya 2. Langsung aja berarti 2. Sama dengan 1 per 3. Sekarang kita pindah ruasin lagi biar kelihatan bagus. 3-nya pindah. Jadi 100 kali 2 kali 3. Sama dengan M plus N dikali M plus N min 1. 100 kali 2 kali 3. 600 dong ya. Ini kan kalau kita tulis M plus N terus kan kayak aneh ya. Susah. Yaudah kita anggap aja totalnya ada sebanyak A misalnya. Jadi ini A dikali A min 1. Nah kalau gini bisa difaktorin bisa langsung ditebak. Angkanya emang nggak enak sih ya. 600 kegedean. Tapi yaudahlah. 600 itu 2 angka berurutan itu berarti 24 dikali 25. Ini sama dengan A dikali A min 1. Ini kan yang besarnya A-nya kan. Yang ini lebih kecil dong ya. Karena min 1. Berarti yang A-nya itu yang besar juga di sini. Yaitu yang 25. Berarti kita dapat jumlah totalnya kan tadi kita misalkan A. Jumlah totalnya sebanyak 25. Jadi jawaban yang benar adalah B. Terima kasih.